halo halo guys welcome to mobile legend eh salah ya selamat datang di channel saya stisna review apa aja hai kali ini cuma bisa ngelihat tangan saya aja nggak apa-apa ya kali ini saya ada sex of one yang lagi saya mau service ya kita mau general cleaning terus kita mau setting semua ini adalah sex of nya kalau kalian bisa lihat warnanya hitam ya hitam ini tapi sebenarnya originalnya bukan hitam ya karena dia sepertinya sudah di repaint ya sudah dicat ulang jadi ini punya customer ya dan saya udah izin ya bikin video ini untuk YouTube dan ini dia dia dapat ya sex of one ini katanya dikasih terus ya dia mau suaranya biar bisa bagus lagi karena memang saya lihat ada beberapa yang bocor dan sekalian aja saya mau bikin video mengenai video ini sex of one ini tentang mengecat seksofon ya kalau saya sebenarnya ini basically saya bikin video ini karena banyak juga temen-temen yang nanya bisa nggak sex of one dicat atau bisa nggak saya ngerjain cat ulang seksofon tentu saja saya bilang seksofon bisa ya dicat ulang ya contohnya ini bisa ya nah ini bisa tuh ya karena dia asalnya tadinya kuning tapi jadi hitam gini cuman memang dampaknya apa ya terutama bagi suara sex of one tentu saja akan berdampak ya kalau menurut saya ya karena biasanya sex of one yang setelah dicat itu entah karena ketemannya yang bertambah ya karena dia dicatkan dia pasti akan menambah ketebalan logamnya ya tuh dan di bolak-balik gitu dan juga dari segi permukaannya yang tadinya dimantulkan oleh logam ini dipantulkan oleh logam yang dicat itu pasti akan berbeda ya cara mantul suaranya ya jadi resonansi suaranya beda karakter yang keluar pasti akan beda dan itu pasti akan ujung-ujungnya merubah karakter suara seksofon dari sebelum dicat kemudian jadi kayak gini nah kalau seksofon ini saya kan nggak tahu nih awalnya gimana suaranya gitu jadi saya nggak bisa nilai kalau yang ini jadi lebih bagus atau nggak bagus gitu setelah dicat tapi biasanya kalau udah dicat yang saya lihat sih seksofonnya akan lebih kayak lebih tebel dan mendem gitu ya jadi resonansinya nggak terlalu keluar ya itu kayaknya wajar ya karena sedikit terdam oleh lapisan cat kayaknya sih seperti itu nah itu yang harus kita perhatiin ya kalau kita mau ngecat seksofon misalnya kalian punya seksofon mau dicat ganti warna itu terutama dari segi suara terus juga dari pekerjaan ya kayak gini ini semungkin di awalnya rapi ya tapi kalau ngecat seksofon tuh apa ya ini kan logamnya logamnya itu harus di strip di apa ya di kelupas ulang gitu ya supaya bisa bener-bener lengket catnya kalau kayak gini kan ini udah pernah eh udah banyak yang terkelupas jadi ujung-ujungnya nanti habis dicat kalau misalnya nggak di stripping lapisan sebelumnya bisa gampang terkelupas itu yang ketiga itu ya yang kedua ya yang ketiga tuh kayak gini kita petnya dilepas semua ini kayak gini mungkin ada yang ini kayaknya kesemprot apa pet yang hitam ya atau ya tapi yang pasti jangan jangan sampai petnya tuh ikut kesemprot ya karena pet tuh harus steril ya karena dia akan nutup tonehole supaya nutupnya rapet dan nggak bocor dan yang keempat tuh yang keempat keberapa tadi petnya sekarang tonehole nya juga ini aja jangan sampai kepencet ya Nah kalau tonehole nya kepencet ini kayak gini tuh saya saya zoom hehehe eh tonehole nya kepencet atau nyekan kena cat gitu dia akan ya gitu kalau cat kan secara kasat mata mungkin rata tapi secara itu nanti dia sebenarnya nggak rata ya nanti bisa bikin bocor terus kalau ada yang chip kayak gini kalau kayak gini ini chipnya di sini dia cuma kosmetik aja ya tapi kalau itu udah terkelupasnya pas di tonehole kayak gini dia bisa bikin bocor pastinya karena antara yang nggak di yang terkelupas dan yang masih di cat nih ketinggiannya pasti beda sementara tonehole ini harus rata ya gitu supaya nggak bocor dan salah satu yang saya kerjain nih sekarang ini saya ratain ulang ya tonehole nya nih ini udah udah saya ratain ya kalau kalian bisa lihat ini udah saya ratain saya zoom aja kali ya tuh nah ini nanti kita mau ratain semua supaya nggak bocor baru kita pasang ulang padnya gitu kalau kalian yang masih mau ngecat seksopon ya mungkin diperhatiin itu aja gitu daya tahan chatnya terus nanti suaranya berubah apa enggak terus cara ngecatnya ini kalau sesi misalnya kalian punya seksopon punya seksopon gitu mau dicat ya paling enggak jangan cat sendiri gitu cari teknisi di kota kalian yang terdekat supaya ngecatnya rapi ini terus setelah itu disetting ulang dengan baik gitu ya terimakasih udah nyaksikan video ini ini masih sekedar sharing aja dan saya juga udah izin sama yang punya seksopon ini untuk bikin video supaya nanti kalau ada yang nanya-nanya seksopon bisa dicat nggak lihat aja video saya yang itu gitu Oke terimakasih udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir setiap sign up jumpa lagi di video selanjutnya bye